Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel aku via Savit React Kali ini aku kembali lagi untuk mereaksi anime Kumichowa Musume Tosewagakari Jadi judulnya itu bahasa Inggrisnya The Yakuza's Guide to Babysitting Jadi cara Yakuza merawat bayi jadi babysitter gimana sih intinya gitu sih Dan ini episode yang kedua ya termasuk episode kedua Karena kemarin episode pertama itu jujur aku bener-bener terkesan banget dengan usahanya Kirishima Untuk supaya dekat sama anak majikanya ya bisa dibilang Ojo ya Yaika Ojo gitu dia biasanya manggilannya Ojo sih maksudnya Nona Muda Atau kayak Tuan Putri gitu kan ini istilahnya Nah jadi kemarin tuh intinya di episode 1 tuh udah dikasih tau sih jalan ceritanya bakal seperti apa Jadi karena dikarenakan si Kirishima itu gagal menjalankan misinya seharusnya jadi Yakuza Di pekerdan di Yakuza Terus di alihkan tugas sama bosnya itu buat ngejaga anaknya Anak bosnya gitu supaya mungkin lebih melatih tanggung jawabnya si Kirishima ini Harus dilatih lebih lagi supaya nanti nggak apa ya Pokoknya di dalam supaya di bisnis atau itu masalah Yakuza mereka tuh bisa teratasi intinya kayak gitu sih Nah kita langsung saja lihat ini episode kedua akan seperti apa Dan ada sesuatu apa nih yang membuat Kirishima dengan Yaeka itu ada something atau ada perkembangan apa gitu ya Karena kan ini perdana sebagai babysitter kan Kita langsung saja 3 2 1 Go Orang yang lembut Oh oke Ya Ika baru datang ya baru datang ke sekolah Ya terus dia ngeliat temannya A little chit chat gitu lah ya Ngomong-ngomong Bareng gitu Geng Sakuragi Orang yang lembut Mungkin orang yang lembut disini maksudnya ditunjukkan ke Kirishima kali ya Eh buset dia mau diapain Eh Oh dia belajar buat main gitu Aduh Aduh Jantungan juga ya main kayak begituan Sampai terperating gitu loh ya ampun Wah Wah Kaico nyari Kaico Miyuki itu Ibunya kan Oh 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 Oke Anggota palsu berarti ya Anggota Sakuragi palsu Otak bermasalah Ha Haa Mendoksenah Oh iya sih bener Sudah beresin Hahaha Oh Oh dia sengaja nih Jadi orang biasa Terus tertanya kebar gitu ya Masalahnya Yang palsu itu ngakunya sebagai Kirishima sama ini gitu kan Sama Sugihara Jadi Reputasi mereka tercorek cuma gara-gara Si palsu itu ya Oh dunia bawah Oke Disewa gang lain Oke Oke Jangan bilang yang pas kemarin Kalau gak salah tuh kemarin terakhir episode 1 itu Apa sih terpotong gitu sama aku pas bagian terakhir tuh ada yang Apa ya Ada yang Pokoknya Sas banget sih orangnya Suspicious gitu pokoknya Intinya dia mau kayak Ngehancurin si Kirishima gitu Hanabi Wah Wah ini Udah Lagi Ngeituin tugas tiba-tiba Langsung udah hal ini ya Ojo kemana Ojo Oh Oh Dia minta Minta teman Ninsam Kirishima dong Wah Suatu perkembangan Perkembangan juga sih Perkembangan besar juga sih Oh Dia tuh poin banget nanya-nanya ampun Iklah Sekali dayong dua pulau terlampaui ya Sekalian ngajak Ojo nya Lihat kembang api Sekalian Inspeksi Ini Apa sih Yang Yang geng palsu itu Rabi Awas kepala Makin gak konsen digituin ya ampun Gak ada yang kena pusat Gak ada yang kena pusat Bonekanya sudah stabil seperti gunung Lah malah kena ini Wah Ada yang ngenalin nih Rabi Oh 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 Eh Ojo Dapet Rabinya Ternyata 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 Oh Sibuk terus ya Tantenya Tantanya Oh Tidur Oh pasti mau nanganin itu ya masalah apa masalah yang geng palsu itu kayaknya sih yang ngaku jadi dia sama sesugihara ojo kenapa kok beda banget kirishima merangkutnya warna biru warna hijau wah ini baru ketemu nih kirishima yang asli eits aku juga waduh langsung diceksocknya itu minumannya kalau pilih kirishima langsung brutal nih kirishima ini seriusnya mau langsung dibunuh nih aduh wow ini pas yang ini nih dia mau ngebunuh orang tapi langsung inget ini dong langsung inget tapi masih inget sama ojo nya ya ampun dia lepasin kayaknya dilepasin gak karena dia inget sama si ojo sih kayaknya makanya dilepasin sama dia eh beneran dong tidur oh di kamar bapaknya buat nungguin si kirishima pulang eh cuma mau bilang okari ya ampun okari nasai tadai wari basta feel nya the feel oh baru baru dia enak tidurnya bareng sama itu ya si Rabi itu oh jadi yang tadi flashback doang nih ini baru yang asli ininya ya cookie oh gara-gara tadi temennya tuh bilang mamanya buat coklat buat dia gitu oh dia dengar semua omongan temennya ibu kirishima kenapa tiba-tiba ibu kirishima orang yang lembut jadi orang yang lembut itu maksudnya ibunya kirishima kenapa lagi oke laporan ya laporan nunggu penasaran kenapa makin gede dia makin kayak gak dibolehin gitu loh ketemu sama mamanya antara gak boleh antara emang antara emang dia gak mau gak tau sih selalu terus menangis oh emang emang sengaja gak dibawa sama bapaknya buat ketemu sama mamanya karena dia gak mau ngeliat anaknya nangis mulu kan oh wah dia langsung hindung gak mau iya ada eh aku ngomong gitu siap ayo ayo bujuk kirishima ayo 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 pasti ada something nih ayo kekesepin setelah melihat ibu namun ibu malah tak mau bangun kenapa kenapa oh dia gak ngerti kayaknya sih ayo 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 sebuah sihir sumpah Kirishima best banget sih Kirishima ya ampun hai 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 berarti ini udah berapa tahun di berarti koma ya berarti termasuk koma sih itu kayaknya oh dia nangis dong eh please dong siapa yang laru bawang disini malam-malam motong bawang ya ampun sehingga hai 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 siapa yang motong bawang Hai untuk Hai Oh Hai Uah Oh pekerjaan doang ya kuza tapi hati ma lembut banget kayak bulu domba Nice job Kirishima nice job Toru oh dia tak tahan dan kesepian Hahaha Sugihara waduh Kirishima sama Sugihara ga bisa selalu ya ga bisa selalu Oyasumi ojo Perkataan orang lain iblis Ya kan Usocki Ya Kamu kan lu orang nemet bu Oh that's it That's it Agar maradampingsan Hmm aduh Senyumnya itu loh senyumnya itu loh aduh Dia seneng soalnya belum pernah ada yang bilang dia kayak gitu hari ini sungguh banyak bicara ya ya bener Roman yang pernah muji dia kayak gitu ya Pasti banyaknya bilang dia iblis atau sejenis lah gitu ya Abis gengs Oke jadi itu dia episode kedua orang yang lembut Jadi dimana disini tuh Sisi apa sisi kelembut Sisi kelembutan apa sih So sisi lembutnya si Kirishima itu diperlihatkan disini intinya kayak gitu sih di episode kedua Dimana dia membujuk Yaeka untuk menemui ibunya Meskipun sebenernya Yaeka itu kayak Dia itu Apa ya Dia ga mau nemuin ibunya Jadi ternyata Bukan ayahnya yang ga ngebolehin dia nemuin ibunya Tapi dia emang ga mau Karena setiap Dulu tuh setiap dia Dia ngunjungin ibunya ke rumah sakit gitu Dia ngelihat ayahnya itu kayak Apa ya Kesepian Atau merasa kayak apa Terus juga Dia kan belum ngerti ya Waktu itu Tiap dia mau komunikasi sama ibunya Ibunya ga ada Menunjukkan respon Apa sih Kayak butuh anaknya gitu kan Butuh si Yaeka itu Tapi dia ga tau pas sebenernya kalo ibunya itu Lagi berusaha gitu kan Apa Berjuang lah istilahnya gitu kan Dan Aku sukanya Kirishima Langsung Apa ya Bisa dibilang Kirishima itu Ngasih tau lah ya Ngasih tau Atau Meng Apa sih namanya Ngasih tau ke nonanya itu Ke Ojo nya itu Kalo ibunya itu sebenernya sayang banget sama Yaeka Sama Ojo gitu Karena saking sayangnya itulah Dia harus Terus Menghadap Tuhan Terus kayak Bertarung Dulu Dia Umpamainnya Pake sihir gitu sih Dikasih sihir sama Tuhan gitu Untuk menjalani hidupnya Dan Intinya kayak ujian gitu ya Bisa dibilang kayak ujian sih Tapi dia Ngejelasin Atau ngasih tau ke Yaekanya tuh Lembut banget Kayak 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 bukan laki-laki gitu Biasanya kan laki-laki itu jarang ya Bukan jarang maksudnya Biasanya memang menunjukkan Sisi lembutnya Sisi berbedanya itu Yang soft side Soft side nya itu kan memang cuman untuk orang-orang terdekat dia doang kan Tapi Untuk kasus ini Si Dia udah Menunjukin ke Ojo nya nih Ke Nona besarnya gitu Jadi Bisa langsung kelihatan dan Dujur Yaekah langsung tersentuh Dan Langsung kaget Ehm Apa namanya Langsung kaget Ternyata kamu udah sih lembut juga ya Nah Seperti itu Waduh Ini episode kali ini bener-bener kayak Rollercoaster Bikin senyum iya Bikin sedih iya Gitu kan Perkembangannya Kirishima juga bikin Ehm Bikin Gereget Gitu kan Ya panis gitu aja lah ya Aku bener-bener gak sabar untuk menantikan di episode selanjutnya minggu depan Kira-kira bakal ada seperti Apa lagi nih Ehm Perkembangan dari Kirishima menjadi babysitternya Untuk Yaeka Supaya Yaeka menjadi lebih Lebih Apa tuh ya bisa dibilang Lebih baik lagi lah intinya gitu Oke panis gitu aja Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, comment, share, dan subscribe Jadi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayo Ayo